Halo fellas kembali lagi bersama kami di B-Post BIO B-Post Podcast Nah teman-teman gimana nih kabarnya? Oke aku harap kalian semua selalu sukses, sehat dan bahagia Nah pada podcast kali ini kita mengusung tema yang sangat menarik Apa sih? Nah temanya adalah ngepungin kombat Oke sebelum kita kepoin kombat Kenalan dulu sama aku sebagai MC pada hari ini Nama Poedina Dia Avriliani dari hampir hari KMBS 2020 Nah disini kita ada kedatangan mas-mas ganteng dari kombat Boleh dong mas dikenalan dulu dong Oke makasih Saya perkenalkan nama saya Hane Saya dari Master Saya Ramadar Mawan dari UK Master Saya Tiu Purwarto Nah masnya yang dihujung juga kenalan Saya bukan dari kombat ya Oh iya Tapi kita kan kenalan juga nih Nah silahkan mas perkenalkan Iya perkenalkan nama saya Mamad Faiz Akala Dari Biosimponi aja Oke Nah sekarang aku mau tanya nih ke mas-mas ini Bukan cuma mas-mas kembas ya sama mas Paiz juga Aku mau tanya Gimana bisa lagi? Alhamdulillah ya Masih diperkai sama Allah ya Luar biasa Kalau kata mas-mas ya Lagi pada sibuk apa sih? Bahagia Bahagia maja Allah Alhamdulillah Lagi sibuk apa sih? Sibuk Sibuk apa ya? Sibuk mencari cinta sejati Sibuk mencari cinta sejati Kalau saya enggak sih Kalau saya lebih mencari Sadib diri Cepet siaran-sibuk aja ya Benar tua ya Kalau mas Paiz lagi sibuk apa mas? Sibuk Ngurusin Biosim aja Waduh berat banget Sibuk mencari cinta sejati Sibuk mencari cinta sejati Oke Semoga aku doain Semoga kesibukannya itu Bakal membawa keberkasaan Amin Amin Oke langsung aja Karena aku udah kepo banget sama kombas Udah siap belum kan? Siap banget Siap sih abang udah siap sih Karena podcast Oke langsung aja kita kepoin kombas Oke langsung aja kita kepertanyaan Kepoin kombas yang pertama Yaitu Kombas tuh apa sih? Kan kan sih pertama kali terbentuknya Terus kenapa sih kok bisa terbentuk kombas? Hmm Ini Ini Aku dulu apa Adib dulu nih Cerita-cerita Mungkin mas Mame dulu Gini Kombas itu kan komunitas UKM musik banyak mas Itu tadi apa yang pertanyaannya ya Kedua ya Aduh Tapan kepatangan kali terbentuk Keesal-usul mas Oh kalau Kalau terbentuknya itu berarti tahun 2017 Itu baru Ada nama kombas Dan di situ Ada sukuranya juga Itu 2017 Tapi sebelumnya itu Sebenernya ini malah Dari 2012 Coba belum ada namanya 2012 itu Asal-usulnya itu malah Karena Dulu tuh ada mas Ari Sasmi Ada mas Imam Terus dari Pespar Ada aku juga Terus ada mas Dau juga dari Pespar Itu tuh sebenernya Dulu tuh Awalnya di kantinnya Anak ekonomi itu Anak Sasmi itu Dari kumpul-kumpul Ternyata si mas Ari itu Ngajak gitu lah Ngajak Karena Ada lah Salah satu perusahaan rokok itu Bunya proter nih Salah satu perusahaan rokok itu Menguat Bikin Protokampus gitu Dulu malah acaranya pertama Di sini Di kantinnya Biosimponi Itu tahun 2011 Ternyata Cikal bakal Cikal adanya Ternyata loh Biosimponi Nah Dulu kan akhirnya kan Dibaikin tuh Jopis jodosnya Itu dulu yang geras tuh Sekitar lima orang dulu lah Pertama itu lima orangan Itu aku yang baik Buat jemput bola lah Kongkam-kang gitu Ngajak-gajakin dulu Biosimponi lah Asem Dan lain Sampai Poltekas Semarang ya Di Baturagen Sampai ngajakin Gitu-gitu-gitu Gitu sih Awal ceritanya malah Dari perusahaan rokok Terus sampai dibuat grup Itu masih BBM Bre Tui-gitu Masih BBM Bukan grup WA Dari zaman Dari zaman 2000-an Itu BBM dulu Tapi belum ada Nama kombat Belum ada nama kombat Itu Itu sebenarnya Buat Awalnya buat komunikasi aja Jadi karena Dikasih Program sama Salah satu perusahaan rokok Itu Itu Berarti pas di grup itu Ini ya mas Belum ada nama kombat Belum, belum ada Jadi kita cuma berkumpulan Iya Kita berkumpulan LKM doang Jadi apa lagi Sudah Kalau dari masa ini Cuma ada yang ditambahin Ya ada yang ditambahin Sebenarnya kalau dulu Sebenarnya sebenarnya Bukan lopak Cuma karena kita itu Kebetulannya Yang ada Jadi ada Inisiasi untuk berkumpul Kaligus kita Mencurahkan grup kesan Mungkin ya Akhirnya kita Ya terbentuklah Setelahnya Inisiasi untuk Membentuk satu komunitas Yang di Di apa Di Di apa Di resmikannya ya Di resmikannya 2017 itu Yang di acaranya di Hidap Tahkan Tentang sama kami Itu 2017 Bulan Oktober Oktober Jadi tempatnya Di Banyu Mas Jadi itu syukuran Wah Banyaknya ya Ternyata dimulainya Di sini loh Akhirnya kamu berkumpul Seperti tahun 2017 Tuh aku baru masuk Kulia Iya aku juga baru masuk Kulia Aduh Masih kecil deh Berarti dulu tuh Sama Mas Waza Mas Yusuf Kalau anak-anak teman-teman Biasanya itu Mas Waza Ivan Terus ada Mas Yusuf Juga Ngarik banget ya Asal usulnya tuh Sebenernya sih Kelu pesahnya teman-teman itu Udah dari Sebelum angkatanku Cuma Gimana sih Gitu loh Cari-cari orang-orangnya Itu belum ada yang Terlalu pede Kayak aku gitu loh Orang-orangnya Belum kayak Limput bola tuh Masih susah gitu loh Masih tanggung lah Masih malu-malu Kami juga baru kali ya Aku akhirnya juga Wah Aku juga punya amanah nih Dari pengurus master Juga udah jadi umat Akhirnya Gitu lah Gak apa-apa lah Bergerak Itu juga buat Aku juga gitu loh Sanggung Akhirnya dari rumah master Sekarang-sekarang jadi Pumas Nusantara Hahahaha Benar enggak Gak satan aja sih Tanya sih dari dulu Oh iya mas Kalau boleh tahu tuh Dulu Awal mula itu Yang ngumpul tuh berapa UKM sih? Kalau dulu sekitar Ya ada 6-5 UKM doang lah Berawal dari situ Terus aku ngajak-ngajak juga Makanan primum Makanan biosim Dan lain lah Sampai 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 Yang belum punya tech-ray gitu Yang sekarang punya tech-ray gitu Pemantauan Survive-survive lah Jadi My trick my advice Itu mungkin dikaren Kita juga di-spodori Terus sampai sekarang Kita bersyukur ya Kalau sudah Kita yang mengumpulkan UKM Terkitar ada 19 atau 20-an ya Waw Dari dari 5 Sampai jauh Sudah lumayan lah Pada ikut Satis-satis Tidak ada aktif Dan justru Alhamdulillah Di tahun ini Sudah mulai bergerak lagi Berarti dalam jangka Waktu 4 tahun ya Sudah dibilang 4 tahun itu Langsung berprogres Dari jangka 60KM Menjadi 19-20KM Waw Tapi kalau nggak salah Pernah dengar Kalau Komba itu tempat waktunya Ya Itu mau kenapa ya Mas Tidak tempat waktunya itu Ya faktor Tanya-tanya Faktor internasional ya Faktor internasional Sebenarnya sih Nggak terlalu paham Cuma karena Kesibukan lah Kesibukan masing-masing Per-UKM Terus koordinator yang pertama itu Oh iya-iya Belum mengenalin koordinator yang pertama Komba Iya Lupa Nah dulu tuh akhirnya Terbentuknya Komba Kan di tahun 2017 Dulu sebelumnya kan Memang Akhirnya tuh Awal pertama kumpul tuh Di Kumpul kayak rapat-rapat gitu lah Rapat-rapat Itu rapat-rapatnya di Sasmi pertama Di Sasmi terus Di Di KMS Yang ketiga itu baru Berbentuk Nama Kombas itu Itu pencustusnya namanya Mas Gyeonggi Itu dari master Angkat aku Terus Pembentukan logo itu Yang Yang bikin logo itu Namanya Mas Satria Dari Kamen Ya itu dari situ Akhirnya Ditunjukkan juga Pas lagi terakhir Berarti ketiga-terakhirnya tuh Namanya Mas Davi Itu kok Di datang namanya Pembentukan Itu anak lab Anak konteknya Semarang Yang di Dampang maturannya Tapi itu Tidak terlalu Lihat kriteria sih Dulu sih Semarang kayak Asal runjuk gitu loh Yang penting mau gitu kan Akhirnya Mas Davi juga mau Jalan-jalan Ketangan Berjalanan Seiring Berjalanan Waktu Tapi Tidak terlalu Kayak Dia dikasih amanah Tidak terlalu Itu patut Apa ya Menjalankan banget Jadi akhirnya Masih setengah-setengah Ya kayak Ngayomi Ngayomi Cuma gak Terlalu terpantau Jadi memang Karena ada Faktor Kesibukan Dari koordinator tersebut Makanya ada Beberapa kendala Yang tidak bisa Dilaksanakan Di pembahas Seperti itu Tempat sih Pas lagi Namanya Mas Davi Itu buat Atara-atara Itu Di atara People Take Us Juga pernah Itu Demi-dembal Saya itu dulu juga pernah Tahun 2018 Kalau gak salah Yang di Grendeng Yang Yang UKM Itu Apa ya Terus Guru Dekor-dekor Oh iya Oh iya Itu yang Itu Salah satu perusahaan Rocking 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 Wadah 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 Oke berarti Tadi Tadi udah dijelasin ya Mbak Edith ya Sama Mas Mamed dan Mas Anip Salusul Dari kompas itu terbentuk Koordinator pertamanya siapa Terus pada saat Jalan itu ada beberapa acara Ternyata ya Yang Yang terselenggara Untuk Bulu KM Yang ada di Banyumas Nah kita balik lagi mungkin tadi Kepertanyaannya Mbak Edith Mas Yang Mungkin bisa dijelasin dulu Selain Dan Koordinatornya mungkin ya Ada lagi Terkait Fakumnya berapa lama Seperti itu Nanti kalau Fakum berapa ya Dari tahun berapa Dari tahun ya Dari tahun ya 18an ya 2018 Fakum Sampai 2019 ya 2020 Terakhir Ancara kan 2018 Cuma kita terlahir Istilahnya Komunikasi Istilahnya kita Masih sih Sebenarnya Kalau komunikasi masih Cuma kan Terbengkalanya Karena Masih kebingungan itu Karena koordinatornya Mau Facebook juga Jadi kita ada apa-apa Mau bergerak itu Jadi Masih bingung Jadi gak ada koordinasi Itu kita mau kumpul Juga bingung Terlalu Jadi 2019 2020 ya Dan kumpul lagi 2021 Mesela 2 tahun Lebih sedikit lah Berarti mungkin Dari koordinator Mungkin ada faktor pendukung Kayak COVID kan ya Itu lagi Belonjaknya 2020 kan Ya kita Hanya-hanya Komunikasi aja Di Ya ada komunikasi Kalau komunikasi Alhamdulillah Ini grup-grupnya gitu Masih suka Ngubungin apa Kalau lagi apa Masih suka Tanya-tanya juga Terus Habis itu kan Mas Hanif Mas Marni ini Kalau gak salah Salah satu inisiator ya Menghidupkan kembali komba Itu yang keren banget Kalau boleh tahu Mas alasannya Kenapa sih mau Komunikasi kembali komba Ini Alasannya Yang pertama sih Itu karena Kemarin kan Sempat ada acara Di Acara master Itu jamin season Tapi yang saya Lihat Waktu acara tersebut itu Kayak Kurang Adanya kedekatan Bahkan itu Jamin season Tapi itu Gak saling kenal Hanya dari situ Yang Misalnya Kita-kita Merasa-resa Hanya kita berkumpul Di Selatu secara UMP Yang diingat ini Jadi itu Banyaklah dari Teman-teman Yang perwakilan Yang berkumpul Membahas Ini enakin gimana Yang pembuatnya Ini sangat Berfeksi Di acara-acara UKM Kayak Kita Kalau di acara itu Dia datang Sekitar datang Ya udah pulang Gak ada Istilahnya Forum sharing Atau apa Lagi Terus juga Kalau kita ketemu Sama Suga yang lain Di situ Saya gak kenal Gitu Gak enak Kalau Sebenarnya Kedepannya Itu akan Berpanjangan Terharu-terharu Akhirnya Kita mengisi Aduh Lalu Ngumpulin UKM Ya Seenggaknya Adalah Kita UKM Yang masih Semangat Untuk Mengurus Combat Mau Mengerahkan Combat Kembali Akhirnya Kita Ditentuin Tanggalnya Kita Kumpul Pertama Itu Di Basper Dan Itu yang datang Saya kaget Oh Banyak Banget Berarti Emang pada Nungguin Itu Mengenang itu Terharu 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 Akhirnya Berkumpulan Di situ Lumayan Ada Sepuluhan Lebih Kurang lebih Sepuluhan UKM Yang datang Orangnya Juga Banyak Ada Puluhan Di situ Kita Membahas Lagi Untuk Kompas Kedepannya Akhirnya Di situ Dibentuklah Koordinator Sementara Terus Luka-luka Yang Ikut Sementara Orang-orang Yang datang Yang mudah Fit Akhirnya Kita Di situ Membuat Suatu Pergerakan Yaitu Menjebut Golai Akhirnya Makin Kita Kita Bisa Ngumpulkan Ya Ini Hadilnya Sekarang 19 UKM Sudah Kumpul Kalau dari Mas Mame Gimana Ini Sebenarnya Ini Kan Kita Teman-teman Ngukul Itu Lebih Ketujuannya Tujuannya Kayak Wadahnya Teman-teman UKM Musik Yang ada Di Banjumas Jadi Buat Kemana-mana Juga Tidak Canggung Tidak Hanya Kalau Udah Ada Grup Ada Komunikasi Dulu Kan Jadi Lebih Enak Gitu Tidak Ketemu Gitu Akhirnya Dan Cod Cod Gitu Tujuannya Dulu Tidak Terlalu Berhabisi Lebih Biar Teman-teman Ya Itu Yang Tadi Mas Hadid Bilang Tepan Samanya Juga Dapat Komunikasinya Juga Dapat Tidak Saling Sanggung Tidak Saling Bermusuhan Apa Sudara Mas Menurut Sipot Sipot Ya balik lagi Ketujuannya Jadi Jangan awal Kompas Dari awalnya Biasanya Itu Bagi untuk Ya Untuk Ada Komunikasi Antara Ruka Ayo Bersih Bersih muluk-muluk gak harus kompas itu masih bikin iseng lah seenggaknya di situ ada kompas cantik lah entah itu berupa ya berkumpulan atau berkumpul atau apa-apa gak harus dalam bentuk event sempatnya juga kan buat adik-adik adik-adik yang baru masuk kan itu loh kompas ada wadah dari anak kompas itu membedahkan para pengurus sebenarnya ya karena sebenarnya ada broker ya itu menjalankan keragakan antar rukang ini hubungan eksternal itu sangat diseguhkan gitu dengan adanya kompas ya sedikit mengingatkan atau membantu komunikasi kalau tidak mencoba alat berarti banyak banget nih ya manfaatnya kalau di kompas tuh selain dari silaturahmi mungkin kita ada acara umum gitu ya teman-teman kompas bisa bantu meramaikan baru bawa masak mungkin gitu ya terus tadi alat-alat ini malisir budget nah itu kan betul kan ya karena kan gak mau gini setiap buka itu punya alat gitu kan ada yang gak punya ini bukan situ ada terbingungan punya balas kemana meringankan lah ya banyak banget sebenarnya nih kalau misalkan benefitnya itu banyak banget untuk kita bisa mengundang kalian lain atau istilahnya orang itu kenal musim-musim pulau ketolnya jadi itu karena kita sering ngobrol ya kita sharing-sharing pengisi channel itu bisa gitu banyak kerennya belum biasa miket pomba iya nanya-nanya ke acaranya terus aku mau tanya deh kan dulu kan di kompas itu kan gak selalu mas-mas ini gak selalu seneng gak suami sedih di situ kan tadi adalah suka ada di sukanya juga nah kalau boleh tuh diceritain dong apa sih sukanya apa aja sukanya kita terus di situ oh itu kan terus di situ di situ kan sedihnya kalau ya sepi ya kan kemain ya sebab kita gak ada api di isas kita jadi kemir ya kayak adek-adek juga ya kan di baca setak aja di situ loh di situ kan semisal di biosimmoni ya di biosimmoni 2 ngamain macam mana kan gitu ya itu akhirnya kita menyebatani kalau dulu menyebatani kita letakkan lagi ya ya untuk menyebatani untuk menyebatani soalnya kan orang-orang sekarang kan apalagi kita belum mulai aktif kuliah disampu jangan untuk kemarin 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 kita akhirnya gak ada wadah untuk ya saling sampah atau temuk luancar ini ini bisa karena banyak yang belum tahu tentang kompas akhirnya kita mulai codingan kompas itu ada loh tapi kita menangkapkan lagi kita mencerap lagi dan alhamdulillahnya sekarang bergerak kembali dan banyak malah ya alhamdulillah ini ya kemarin pas datang lu banyak iya itu waktu acara sepulang kemarin sepulang kedua sepulang kedua coba 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 ikut kepo aku nih siapa sih siapa sih siapa sih siapa ya kira-kira siapa ini ya kenapa lu banyak tahu mau kepo aku juga gak tahu iya kebetulan saya dipilih waduh koordinatnya kumpul pertama di Basler itu kita merumuskan yang satu koordinator dan TH koordinator koordinatornya di Sanjiri terus di Sekretarisnya itu ada Mbak Yoni sama jenar itu Mbak Nani tapi sekarang kita udah menemukan koordinator baru oh gak ada iya karena kita sudah menemukan periodenya pokoknya nantikan perleskiannya di Januari 2004 kita gak boleh coba koordinatnya enggak enggak jadi stay tune terus nih di IG nya koordinatnya 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 jangan lupa di follow ya temen-temennya koordinatnya yang baru di sini dong biar aja lah biar hal biar di sana biar di sana di Maja lah gak usah ngapain dan tadi ternyata kita ngobrol 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 terus Mas kan pasti kan ada dong generasi penerus kan gak mungkin Mas Ani sama Mas Mameternya nah ada mas pesan kayak pesan apa sih buat adik-adiknya yang jadi generasi penerus ya yang penting semoga wadah kompas ini selalu bermanfaat selalu bermanfaat bagi adik-adik bagi pengurus UKM ya buat ajang-ajang sinatu rami aja lah mantar UKM itu aja sih selalu oke kalau pesan dari saya sih untuk kompas sendiri yang penting menggulat regenerasi harus berjalan gitu itu tugasnya kita walaupun kita bukan organisasi tapi kita komunitas gitu kita harus menjalin kedekatan itu itu kita menginap rami itu berarti teman-teman harus ya tanggung jawabnya berarti bukan untuk sekarang untuk kedepannya juga tanggung jawab itu untuk saya menarik ke adik-adiknya lagi biar kompas itu tetap ada tapi jangan putus lah untuk silatur akhirnya itu semoga harapan dari Mas Bome dan Mas Anif ya bisa di denger oleh adik-adiknya nih kita rekam nih kita rekam kita rekam jangan lupa di denger nih generasi-gerasi pengen kompas tetap kompas 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 ringguan gak ada jargonnya nih Mas ya itu jargonnya gak ada kompas dulu tuh gak jargonnya tuh salam bawar cuma salam gitu aja sih salam bawar salam di mana ya dulu tahu udah udah baru tahu bawar itu maskotnya banget jadi dipakai jadi dipakai gak tahu ya bawar udah makanya dia baru tahu ya pas itu searching ya makanya logonya kompas itu bawarnya ya ada bawarnya oh iya betul 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 pernah ya Banying Mas kita harus apa-nya lokal business lokal lokal price lokal price lokal price lokal price karena kita tinggal di wilayah Banying Mas yang otomatis kita harus mencuaikan dengan 1.1 atau 1.1 betul saya penasaran nih Mas kan UHM ini ada 19-20 lah ya di kompan nah mungkin dari kompan sendiri itu mungkin di masa Hanya Mahasani atau Mas Mame dulu itu kan karena saking banyaknya manajemennya itu gimana sih? atau mungkin sekarang nih yang lagi report-report nih cara memanajemen teman-teman UHM itu kayak gimana sih? sebenarnya kuncinya sih pentamanya ya kita harus ada page informasi-masi UHM karena dari situ kita bisa manajemen orang-orang itu untuk mengordinir ya oke UKM itu makin itu untuk entah itu dalam bentuk persumpulan luar-luar kantor persumpulan atau sebuah bisa tipen atau apalah gitu itu kuncinya siap UKM itu pasti ada pelakilan untuk membutuhkan kantornya karena katanya itu oh ini masalahnya berarti terjawab 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 oke berarti mungkin dari si koordinator ombak sendiri nanti akan memberikan informasi ke siap PG-PG dari UKM tersebut iya bener tapi kalau paling tambahannya kan ketika salah satu UKM misal dia nggak pernah kelihatan kita harus jemput bolong datangin kita celah-celahin bareng main-main bersama juga tambahin jajan apa kan pasti beliin sih beliin kopi kan air-baycan kopi di sana iya soalnya aku biasa nge-repotin gitu kapan-kapan aku nge-repotin oh iya siap iya siap pokoknya UKM Master ada banyak jajanan apa itu banyak ya nanti kita bisa dianggindahkan ya Mbak Humas ya ya kan silaturahin itu emang bener ya itu tuh banyak-banyak banget ya betul silaturahin ini sejauh terbukti sejauh terbukti kita bisa mengundang dua lagi-lagi keren banget iyalah bangga-bangga padahal maunya keren keren karena masih belajar terus ya sampai seumur di situ tidak ada masinya untuk belajar ya betul ada yang berlalik walaupun kita udah nggak aktif sebenernya kita keter itu rasa-rasa ya biasanya pasti nanti teman-teman merasakan merasakan itu kangen kalau niat adik-adiknya itu bukan penyakit itu tapi emang kayak gitu ya ada rasa sebenernya gitu ya gerget karena udah terbaun dari pertama ya kalau udah jadi mentalnya terkuat juga pasti ya gitu oke oke manfaatnya nggak cuma sekarang tapi ketika nanti kita mengembang kalau saya kuliah itu bisa dipakai karena kita kan studio itu kan bersosial ya dari bersosial itu kita banyak pelawatan banyak kebelajaran kita juga belajar tentang cara mengobrol cara komunikasi itu sangat bermanfaat kita menentukan sekarang dong iya apalagi kalau lagi pengangguran gitu ya kita bisa tolong channel itu apa channel terbuka kan dari kompas kan eh aku kasih kerjaan dong apa dong lagi nganggur nih bingung apa relasi relasi nomor 1 kalau sekarang kalau besar Mas Adi sudah dibuka ruangan kerja oke oke boleh hubungi nomor di bawah ini di bawah ini masuk aja ya udah gak kerasa ya dari tadi banyak banget nih genjek kita kepo banget kita ngomongin ya berapa kayaknya udah 6 jam gak sih udah ngobrolnya 6 jam 6 jam belum sih belum merasa puas tapi gak tau apa yang diobrolkan nanti kita coba lagi ya kita udah siap nih kita bikin episode udah kedua kali ya coba bisa oh ya mungkin aku ada pertanyaan nih mas eh acara terdekat di Pembesku apa sih pacaran terdekat ada gak? Februari ya itu pacaran Arisan event Arisan itu penyebutan doang sih kayaknya kita ada event keliling dan nanti tuan rumahnya itu ganti-ganti oh gimana oh misalnya di situ ya kita bikin season ya season the kill lah misalnya jamming season lah itu nanti pengisimnya dari POMBAS atau dari komunitas lain jadi tujunya itu sebagai wadah kumpul wadah wadah panggung ya untuk percayaan boleh tau gak mas itu tempatnya dimana? tempatnya yang besok ya? itu Cytun Bray Cytun Bray gak boleh disepit gak boleh disepit pokoknya tunggu aja tunggu aja di enagretnya TOMBAS makanya follow isinya TOMBAS follow follow arti follow banyak event-event menarik gak sih nanti dari POMBAS insya Allah sama ikatnya Biosin gak lupa nanti mau udah nanti mau udah anak-anak padahal kita lagi nunggu apa sih di POMBAS lagi nunggu siapa koordinator baru terus lagi nunggu event event terdekatnya Tentang ketinggalan loh kalau bahas Tytun iya ini dari temen-temen yang suka-suka musik gimana tuh? boleh gak sih? boleh banget boleh kalau besok insya Allah event-eventnya umum kalau kemarin kan sepulang lebih kenal ya insya Allah umum kita bisa mengundang komunitas lain siapa? siapa? oke gitu mas itu boleh ikut temen-temen langsung ke gua balesnya selesai duke PWT bisa jamming-jamming follow dulu follow lagi dong iya kalau belom-belom udah keturung itu kan gak tau oh iya iya gak terasa ya udah berapa jam nih tadi udah 12 jam ini 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 udah 12 jam bisa disanggung lagi udah 12 jam ini kalau misalnya ada dari Mas Hani selama Mas Mami itu ada gak yang ketinggalan dulu ditanyain tapi itu kayak du pengen nyampe ini abis ya abis ya korok ya 3 lagi atau mungkin media sosial nih dari Comba jadi ada YouTube jadi Instagram pasti ada kan atau Twitter, Facebook gak ada sih sementara ini baru-baru tapi kan sudah kemarin-kemarin berarti udah rapat ya untuk diaporkan bikin email terus bikin channel YouTube juga udah diaporkan tinggal nanti di eksekusi oleh koor barunya koor dan anggota-anggota yang baru siap udah siap banget koor barunya siap selalu siap dan selalu siap diperkota terus ya kembali kemana-mana aduh aduh ini koor barunya kalau dengerin nih aduh kalau dari Mas Maiz gimana? ada yang mau ditanyain ke Mas Mas Ganteng-Kombas ini? Mas Ganteng? Aku Ganteng-Ganteng Ganteng Agusti hari paling kata oh iya paling kata mungkin untuk sesi ini ya saya bilang cukup gitu kali ya Mas oke tapi belum ada lagi dari temen-temen josim nih mungkin yang ingin bertanya-tanya tentang KOMBAS bisa di komen tulis di kolom komen ya nama NIM enggak usah nama NIM nggak usah nama NIM atau temen-temen Taitun di YouTube-nya Biosimpone ya kalau komen-komen ya kan tanya Mas Mame itu siapa apa siapa mas Adi siapa mungkin penasaran kenalan juga kan tau isianya kan bisa aja lah atau mungkin Mas Mame sama Mas Adi punya Instagram jangan-jangan tau forum-nya udah banyak kalau Adinya juga coba ceritanya ya maksudnya tombolnya tersebut nanti di caption aja oke kayaknya kita segepo banget dengan si Mas hari ini iya 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 sampai sini aja gincang-gincangnya karena aku udah ngerasa udah terlalu kepo nih aku ampe dalem-dalemnya udah disubiki oke kita sampai jumpa di Beast Post selanjutnya terima kasih jangan lupa comment, like, and subscribe bye 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 bye